Gue motongin rambut Durgala yang gondrong jadi keren Hai, gue Deddy pake Y, bukan pake Y Kali ini gue lagi nyukurin Durgala Jadi Durgala yang gondrong udah gue buat keren kali ini Kita langsung aja tanya ke Mas Durgala Gimana rasanya dipotongin sama Deddy Kingkat, ya gak? Rasanya seriwi-seriwi Mas kasih dong pesan-pesan buat penontonku Pengalaman gimana dicukurin Dicukurin? Gue dari awal kan gue cukurin sama lo Pengalamannya gue gak mau kemana-mana lagi Siap, thank you Karena gue tau gini, apa kepala gue ini Tergantung yang megang Kalo orang yang sudah tau megang kepala gue, dia tau model rambutnya Siap, siap, thank you Ini jagonya, ini susah loh kepala gue Nah jadi, ikutin aja video ini Gimana cara gue potong Durgala yang tadinya gondrong Jadi keren kayak gini, nanti gue kasih before and afternya ya Oke, thank you dan cek, kid out Halo Gue dari Pakai Ye Bukan Pakai Ye Halo temen-temen, apa kabar kalian semua disana Mudah-mudahan baik-baik aja ya Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya Oke Jadi di video kali ini gue akan motongin rambutnya Si pemeran Durgala Yang ada di sinetron Kolosal Kembalinya Raden Kian Santang Mungkin beberapa kali, beberapa dari kalian nonton sinetron ini Ya, gue gak terlalu paham sih Durgala Ya, setau gue sih Durgala itu musuhnya Raden Kian Santang ya gak sih Jadi mas Ferry ini Ferry Ixel Nama aslinya memberankan Durgala yang jadi musuhnya Raden Kian Santang Dan, di kali ini gue berkesempatan untuk memotong rambutnya Ya, memang sih Kalau di sinetron kan rambutnya gondrong ya Jadi, ya bisa-bisa gue aja Gue bilang Durgala, ya iya Durgalanya kan gondrong Tapi ini di kehidupan nyatanya Yaitu mas Ferry Dan sedang merapikan rambutnya Kebetulan kali ini gue cukurin Oke, jadi Kayaknya gue ceritain aja ya Kayak gimana cara gue potongnya Rambutnya mas Ferry kali ini Jadi, rambutnya akan gue potong Taper Untuk di bagian samping dan belakangan Belakangan lagi Belakangnya Dan bagian atasnya nanti akan gue buat side part Temen-temen Oke Langsung aja gue ceritain Jadi di pertama tadi Gue udah pake guard nomor 3 Buat baseline ya Atau garis dasar Terus Berikutnya pake guard nomor 2 kali ini Hanya di bagian samping dan belakang Nah, karena Gue pengen buat gradasi Hanya di bagian samping dan belakang Nah, itulah Ciri khasnya Taper Jadi, ada gradasi di bagian samping dan belakang Dan next Gue buat guideline disitu Di area belakangnya aja Terus, lanjut pake guard nomor 1 Dimulai Di bagian samping Leveringnya open Langsung gue sambut dengan close Pokoknya targetnya adalah gradasi di bagian samping dan belakang Nah, buat temen-temen yang pengen coba potongan ini Lo tinggal Apa? Sesuaikan aja Nggak harus setipis Yang gue buat Tapi Kalau lo nggak suka terlalu tipis Tinggal diatur aja Ketipisannya Kebetulan kali ini gue buat taper dan gradasi di bagian samping dan belakang Seperti itu Oke Buat garis Hilangin garis Temen-temen yang udah lama gabung pasti tau tuh Jadi, tahap membuat gradasi adalah Buat garis Hilangin garis Nah, disitu ada garis-garis Baseline Guideline Dan Middle line Oke Terima kasih banyak sudah menonton video ini Sampai disini Terutama buat temen-temen yang baru gabung Thank you banget Thank you, brat Ya, iya Karena Karena apa? Karena Karena gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik apa? Mengetik tombol like dan subscribe tentunya Ya, iyalah Untuk mendukung seorang anak bangsa seperti gue ini Ya, biar channel gue berkembang Nggak? Ketik aja sih Like dan Tapi kalau nggak mengetik nggak apa-apa Oke Promosi melulu gue ya Dan lanjut aja Gue ceritain Kali ini Gue lagi pakai guard nomor setengah Pokoknya seperti biasa lah Gue buat taper Bagian samping dan belakangnya gue buat gradasi Buat temen-temen yang baru gabung Silahkan cek video-video gue sebelumnya Yang gue taper Ya, langkah-langkahnya sama Hampir sama Seperti ini Tinggal gue ngatur tebel tipisnya Menyesuaikan selera atau kebutuhan customer gue Nah, kebetulan customer gue kali ini adalah si pemeran Durgala Musuhnya Raden Kian Santang Dari kalian ada nggak sih yang suka nonton sinetron itu? Pokoknya cerita ya Kalau ada yang nonton Selain Musuhnya Raden Kian Santang tuh Durgala Ngapain aja di Di sinetron itu Ya udah Kayak gitu ya Oke temen-temen Lanjut ke langkah berikutnya Kali ini gue lagi buat Buat outlining Artinya garis terluar Gue pertegas Supaya apa? Supaya lebih rapih dan Manly Nah, jadi Ciri khas potongan laki-laki adalah Tegas Outlinenya ya Tapi Yang buat taper Atau trim aja Tapi kalau fit Nggak ada sampai ada outline-nya ya Karena Ya abis kan kalau fit Nah, tapi kebetulan kali ini taper Jadi bisa masih ada outline-nya Di bagian belakang pelinga Temen-temen Udah Kayak gitu aja Bagian samping dan belakang Udah jadi taper Kali ini tinggal ngerapin Rambut di bagian atasnya Rambut bagian atasnya Gue mulai dengan Teknik Clipper Overcomb Untuk memperhalus Area transisi Antara rambut atas Dan rambut bawah Nah, jadi itu tuh Area transisi temen-temen Rambut bagian atas Dan rambut bagian bawah Oke Paham lah ya Kalau nggak paham Tulisin aja lah Pertanyaan kalian di kolom komentar Dan Apalagi ya Yaudah sih Tinggal gue rapiin Rambut bagian atasnya Dan nanti Karena nggak terlalu banyak Gue rubah Rambut bagian atas Dan Tinggal ngerapiin Dikit-dikit aja Ya kayak gini ya Kalau rutin potong itu Bentuk Model Sebelumnya itu Tidak terlalu banyak berubah Hanya Merapikan Apa yang sudah tumbuh aja Jadi mengembalikan Bentuk semula Waktu dicukur sebelumnya Gitu aja sih temen-temen Jadi buat temen-temen yang Lagi cari referensi Gaya rambut Kalau lo Pengen Contohnya gini Kalau lo udah cocok nih Dengan gaya rambut yang Lo dapetin Nah Lo jangan terlalu lama Cukur laginya Supaya Tukang cukur lo Gampang Mau Ngebentuk Kayak model sebelumnya Kalau lo terlalu lama Ya pola Awalnya Akan Hilang Dan Tukang cukur lo Akan lebih Sulit untuk Ngembalikan Bentuk semula Yang Potongan rambut lo Yang udah cocok Itu Jadi Kayak gitu temen-temen Oke Jadi gue rapiin Rambut bagian atas Terus Ya iya Tinggal gue Pertegas lagi Pake Straight razor Hari ini Ya iyalah Biar Lebih Rapih Dan terkesan Laki-laki Oke Temen-temen Udah ya Sampai disini aja Gue ceritain Bagaimana Jara gue potong Rambutnya Mas Durga Yang gondrong Eh yang gondrong kan Yang di Sinetral ya Tapi kalau realnya Enggak juga Tapi gak apa-apa ya Judulnya nanti Gue buat Gue motongin rambut Gondrong Durgala Jadi keren Boleh gak Gue kasih judul Gue motongin Rambut Durgala Yang gondrong Jadi keren Asik Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Gue dari pake IE Bukan pake Ipamit Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Mohon maaf Kalau memang ada kata-kata gue Yang salah dan tidak berkenan Maafin ya Dan gue tunggu Pertanyaan Komentar Saran dan kritik kalian Di kolom komentar Caci dan Maki Gak apa-apa Oke Gue tunggu Karena Gue harus Berterima kasih Dan Bye Bye Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati